Intro Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk bisa tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam mengalami perubahan dari pilihan makanan tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap yang seperti kita temui hari ini Dalam cerita monster kali ini membahas tentang pasangan betina dari Wingard Ibushi yaitu Elder Dragon yang disebut sebagai sang dewa penguasa petir Thunder Serpent Narwa Narwa Nama Jepangnya adalah Narutatahime Narwa memiliki julukan sebagai Raijin Ryu yang berarti Thunder God Dragon atau Naga Dewa Petir Julukan ini juga berarti Lady of Lightning dan Serpent Goddess of Thunder atau Sang Naga Ular Penguasa Petir Judukan lainnya adalah Kagun no Darukami yang berarti Bread of Narukami yaitu Nafas Narukami Sang Dewa Petir Narwa adalah jenis betina dari pasangan spesies Elder Dragon yang terdiri dari dirinya sendiri dan Ibushi cukup mirip dengan Amatsu spesies ini memiliki tubuh panjang dan mirip Leviathan dengan kaki belakang yang pendek dan gemuk serta ekor yang panjang Narwa termasuk dalam Order Elder Dragon Suborder Deity Dragon Infra Order Unknown dari Family Unknown Narwa sampai hari ini hanya diketahui memiliki satu tempat berkuasa yaitu Coral Palace Elder Dragon penguasa petir ini memiliki tubuh berukuran cukup besar dengan panjang hingga 38,75 meter Narwa juga hanya diketahui pertama kali muncul di Monster Hunter Rise Setelah Wind Serpent Ibushi berhasil dipukul mundur di Red Fortress tampaknya kejadian Rampage akhirnya berakhir namun ada satu pertanyaan yang belum terjawab Siapa ratunya? Tidak lama setelah Wind Serpent Ibushi berhasil dihalau Ragnakadaki yang berukuran sangat besar tiba-tiba muncul di area Lava Cavern kemudian Minoto mulai bertingkah aneh Segera diketahui setelah itu bahwa Rampage lain tampaknya akan datang melainkan bukan dari Wind Serpent Ibushi yaitu disebabkan oleh pasangannya Seperti saudara perempuannya Minoto pernah beresonansi dengan Elder Dragon dan Elder Dragon ini pun dikenal sebagai Thunder Serpent Narwa yaitu Naga Dewa Petir diidentifikasikan dari dua tanduknya yang indah dan cangkang kuningnya Thunder Serpent Narwa adalah rekan wanita dari Wind Serpent Ibushi sementara Ibushi mengendalikan angin dan udara Narwa mengendalikan guntur dan kilat habitat pasti dari Elder Dragon ini tidak pernah diketahui namun dia telah lama menjadi bagian dari sejarah wilayah Coral Palace Sebelum manusia menghuni area reruntuhan kuil atau shrine ruins ada banyak sekali spesies monster seperti Arzuros, Izuchi, Agnosom, Bishaten, Zinagar, Mizutsuneh, dan Almudron yang hidup di tanah yang belum terjamah itu Salah satu penghuni lainnya yang tidak terlihat adalah Thunder Serpent Narwa namun Narwa yang disebutkan di sini kemungkinan besar bukan bagian dari yang kita lawan di dalam cerita Thunder Serpent Narwa ini telah lama tidak aktif di daerah tersebut selama beberapa waktu ketika dia akhirnya terbangun kehadirannya yang menggelegar membuat takut sebuah monster yang tinggal di area shrine ruin sehingga memungkinkan manusia untuk menghuni daratan tersebut beberapa dekade kemudian angin kencang dari Wind Serpent Ibushi membawa monster-monster itu kembali ke shrine ruin menghancurkan tanah yang telah digarap oleh manusia selama bertahun-tahun rangka tubuh, bentuk tubuh, dan karakteristik dari Thunder Serpent Narwa ini secara keseluruhan sama dengan Wind Serpent Ibushi namun ada beberapa perbedaan di antara keduanya sama seperti Ibushi, Narwa memiliki kulit yang tebal dan sangat elastis menutupi sebagian besar dari tubuhnya namun kulitnya memiliki insulasi yang lebih baik dan hal ini disebabkan oleh banyaknya listrik yang mengalir di seluruh tubuhnya sementara Ibushi menggunakan gas khusus yang diproduksi di kantong angin miliknya untuk dapat terbang Narwa menggunakan arus listrik yang dihasilkan di kantong angin miliknya untuk dapat terbang Narwa sebenarnya memiliki 7 petir di tubuhnya yang dia gunakan untuk menghasilkan dan menyimpan listrik satu di kepala satu di kedua kaki depan satu di ekornya satu di perut satu di punggung dan satu di dadanya listrik yang dihasilkan dan disimpan di dalam petirnya juga dapat menghasilkan medan magnet yang sangat kuat yang memungkinkan Narwa dapat melayang atau terbang di udara walaupun tanpa sayap organ-organ tersebut akan bersinar secara intens ketika menyimpan energi listrik dalam jumlah yang sangat besar menutupi sebagian besar tubuhnya terdapat puluhan tentakel yang menghasilkan listrik statis ketika tentakelnya bergesekan mereka akan menghasilkan muatan listrik yang kuat untuk menyelimuti Narwa dengan petir emas ini memungkinkannya untuk melepaskan listrik tersebut dari tubuhnya dengan berbagai cara Narwa akan terus menerus menghasilkan listrik dalam jumlah besar di dalam dan luar tubuhnya ini mempengaruhi lingkungan di sekitarnya pada dasarnya dia menolak dirinya sendiri dari tanah seperti dua magnet yang saling tolak menolak tubuhnya yang menghasilkan begitu banyak listrik sehingga menyentuhnya pun akan berakibat fatal karena makhluk apapun yang menyentuhnya akan terbakar parah oleh listrik yang mengalir melalui pembuluh darahnya kemudian setiap kali Narwa mendatangi sebuah tempat benda-benda akan melayang secara acak di sekitar area tersebut dan badan yang menggelegar akan menutupi langit dalam kilatan emas dibandingkan Ibushi, Narwa lebih bersemangat untuk melewati proses kawin dan dia akan sangat marah ketika mendengar tangisan sedih dari pasangannya meskipun Narwa akan berdiam diri di suatu tempat saat musim kawin namun kehadirannya bisa dirasakan dari jauh tidak hanya oleh Ibushi tetapi juga oleh makhluk lain ketika Ibushi berhasil dipukul mundur pada saat kejadian Rampage ini membuat kehadirannya diketahui dan mengguncang banyak sekali ekosistem dengan aumannya yang akan menggelegar sehingga menyebabkan berlanjutnya kejadian Rampage yang lain lalu ketika lokasinya ditemukan Hunter's Guild mengirim sekumpulan Hunter untuk menanganinya tetapi rombongan berburu itu dihancurkan oleh Thunder Serpen Narwa kemudian Hunter's Guild mengirim The Fears untuk mengambil alih tugas tersebut dan menyudahi kejadian ini untuk selamanya Narwa memilih Coral Palace sebuah benteng terlupakan yang seperti yang muncul dari bawah laut sebagai tempat untuk bersarangnya dan The Fears akan pergi ke sana sendirian dengan perahu kecil untuk menghadapinya ini karena Coral Palace merupakan tempat yang berada di pulau terpencil yang dikelilingi laut yang berangin sangat kencal Narwa memiliki kemampuan luar biasa yang oleh sebagian orang dianggap lebih hebat daripada Ibushi dia dapat melepaskan eliaran listrik dari petirnya dan dia pun akan menggunakan lusinan tentakel di tubuhnya layaknya anggota badan untuk memanipulasi listrik dalam jumlah besar sesuka hati dia juga bisa mengeluarkan ledakan listrik yang kuat dari mulutnya kemudian pada saat Narwa sedang marah tubuhnya akan menghasilkan lebih banyak listrik yang selanjutnya akan meningkatkan kekuatan serangannya semakin Narwa marah semakin banyak pula listrik yang dihasilkan oleh tubuhnya yang berarti serangannya pun akan semakin kuat dan tidak dapat diprediksi dalam kondisi ini Hunter dapat menggunakan objek bermagnet untuk keuntungan mereka saat berburu Narwa ini akan merusak petirnya dan akan menghilangkan sebagian besar listrik yang dia tanam di tubuhnya sehingga akan melemahkan kemampuannya Narwa akan jatuh ke tanah jika sebagian petirnya rusak petir di area perutnya pun sangat sensitif dan listrik akan meledak hebat di tubuhnya jika petir tersebut rusak parah dalam pertempuran meskipun Narwa memiliki kemampuan destruktif dia juga bisa disebut menjadi pembawa kehidupan jauh di dalam gua bawah tanah yang kita kenal sebagai lava cavern di tempat ini kerangka Narwa dapat ditemukan individu ini memilih lokasi tersebut sebagai lokasi sarangnya tetapi kemudian dia meninggal sebelum Ibushi dapat menemukan lokasinya Narwa ini kemungkinan besar meninggal karena usia yang sudah terlanjur tua atau oleh faktor lain banyak sekali gunung berapi yang mengelilingi lava cavern namun ternyata tidak banyak makhluk atau monster atau kehidupan endemik yang dapat ditemukan menghuninya namun sekarang banyak sekali makhluk yang dapat ditemukan menghuni lava cavern dan hal ini disebabkan oleh besarnya energi yang ditinggalkan oleh Narwa yang telah mati tersebut energi yang ditinggalkannya ini menciptakan ekosistem keanegaragaman hayati sebagai ekosistem yang akan selalu diawasi oleh hunter skill fakta unik thunder serpent Narwa muncul di bagian bawah logo monster hunter dan pasangannya muncul di bagian atas tanduk Narwa juga bisa mengeluarkan sambaran petir saat diayunkan ini tidak benar-benar ditampilkan dalam game namun tanduknya memang dikonfirmasi mampu mengeluarkan petir thunder serpent Narwa didasarkan pada Dewa Guntur Jepang Raijin mungkin merujuk pada cincin khas yang melingkari fungung Dewa Raijin nah gimana? Kalian suka? cerita lengkap pasangan Ibushi dan Narwa telah selesai part terakhir adalah pembahasan lengkap mengenai perubahan wujud Elder Dragon ini yaitu Narwa The All Mother tulis di komen monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya terima kasih udah nonton sampai jumpa di cerita monster yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati